Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, seperti judulnya kali ini aku pengen swatches lip tint-lip tint yang udah aku beli kemarin Dan yang udah aku pake beberapa hari ini Terus ada satu lip tint juga yang sempet viral di tiktok Sampai apa ya, stoknya tuh kayak habis terus gitu loh tiap aku mau beli So ya, jadi simak terus ya video ini Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe video ini Supaya channel ini lebih berkembang, thank you Oke guys, jadi sebenernya disini aku belum punya terlalu banyak lip tint Karena emang dompet ini mara da tipis ya Cuman aku ada 5 lip tint yang udah aku beli kemarin Dan ini udah aku pake untuk beberapa kali Ini ada Implora, terus ada YLU, terus ada yang Purbasari Ada Emina yang Glossy Thin, dan Madam G yang Lipil Sebenernya aku tuh kayak kemarin tuh kayak pengen apa ya, beli yang warna-warna yang paling tua Cuman karena banyak yang habis, jadi aku ya udah seadanya aja Dan disini aku mau nge-review atau apa ya, review singkat aja gitu loh Kayak pemakaian pertama, terus dia teksturnya kayak gimana, sama swatches warnanya Siapa tau ini juga bermanfaat atau berguna buat kalian yang mau beli lip tint So, simak terus Oke guys, untuk yang pertama Aku mau review dulu satu produk yang udah aku pake beberapa kali Ini dari YLU yang Simplicity Love You Thin Yang warna 04 Red Velvet Ini bentuknya lumayan apa ya, kayak lumayan cair gitu guys Dan warnanya tuh merah, dan itunya tuh kayak gini Apa namanya, aplikatornya tuh bentuknya kayak tipis gini Dan warnanya tuh, tuh merah gini Itu kan gak lip tint kebanyakan gitu Teksturnya, tuh Dan sekarang aku mau coba di bibir ya Tapi aku mau hapus dulu lipstick aku yang sekarang Wait So guys, jadi ini aku udah hapus lipstick yang ada di bibir aku Dan seperti yang kalian tau, kalau produk Oh ya, bibir aku tuh emang Sekering itu guys Jadi, ya makumin kalau misalnya keliatan pecah-pecah banget Cuman ya, siapa tau ada lip tint yang bagus Sebuat bibir aku yang super berkering ini Dan aku langsung swatch aja ya, di bibir Tuh Tuh Kalau diaplikasikan kayak gini guys Dia bisa rata di bibir bawah aku Tapi kalau yang di atas tuh kayak kurang gitu gak sih? Kayak gak dampel Bentar Tuh Dia tuh warnanya kayak gini Ini tuh yang red velvet Warnanya lumayan seger Di muka aku Kayak keliatan lebih cerah Dan Itu Apa ya, enak sih guys Menurut aku kayak Enggak bikin bibir aku kering Dan gak keliatan Ngekrek-ngekrek banget Cuman yang di atas emang Apa ya, di bibir atas Di bibir bagian atas aku tuh Emang kayak kurang ngeblend gitu Jadi kayak Kayak gak bisa rata di seluruh bibir gitu Dan Apa ya Dia teksturnya juga ringan Gak ada wanginya juga Dan Dia cuma gak bisa rata aja gitu loh Kekurangan aja Cuman gak bisa rata di Bibir bagian atas aku Nah Kan ya sih Kayak Yang atas tuh gak Gak kebagian gitu lah Jadi dia nempelnya yang di tempat-tempat Bibir aku yang bagian apa ya ini ya Kayak nempelnya di Kayak bisa liat sendiri pokoknya Jadi kayak gini Warnanya juga lumayan seger Terus Untuk produk yang kedua Ini aku punya Purbasari Ini yang set nomor 1 Yang scarlet Ini 2 in 1 color tint Kalau gak usahin Juga bisa dijadikan Blast on gitu loh Dan Mari kita coba Untuk aplikatornya Dia tuh kayak gini ya guys Kayak Apa ya Kayak produk lipstick Kebanyakan gitu Kayak Lip cream Dan Warnanya tuh kayak Ini Coba dulu pak Warnanya Kayak pink Pink tua gitu Tapi kok Di kamera kayak pink ya Cuman aslinya tuh kayak merah guys Kayak merah Lumayan merah gitu So kita coba Untuk wanginya Dia Kayak wanginya apa ya Strawberry gitu Kalau gak soal Ini Tadi ya Bekas oleh oil Rada susah dibersihin Karena emang Sekering itu Kulit bibir aku Jadi yaudah Harap maklum ya guys Ini aku coba pake di bibir Warnanya Cetar banget Dan rasanya kayak Strawberry guys Ada rasa-rasa kayak strawberry gitu Warnanya kayak gini ya Kalau di aslinya tuh kayak Lebih merah ya guys Cuman kalau di Apa Di kamera tuh kayak Lebih ke Rada pink-pink gitu kan Cuman aslinya tuh kayak Lebih merah dari ini Gitu lah Dari warna yang di video Untuk teksturnya dia Ringan terus Manis banget Rasanya ada manis-manisnya gitu Dan kemarin Adik aku Coba pake ini Katanya ini tuh Kayak cepet banget Ilangnya Tapi teksturnya Dia ringan Dia kayak Apa ya Kayak lip tin kebanyakan gitu Kayak cair banget Dia tuh Terus Dia Hmm Gimana ya Kayak di Lumayan nempel juga Di bibir atas aku Gak kayak Y.O.U. tadi kan Keliatan banget Apa ya Pecah-pecahnya gitu kan Kalo di atas tuh kayak Kurang nempel Cuman kalo yang perbasari ini tuh Kayak lumayan nempel Yang bagian atas nih Lumayan kena gitu lah Dan Teksturnya enak Gak bikin Kering juga Enak sih guys Menurut aku So Selanjutnya Aku mau Cobain produknya Madame G Yang Lipil Madame Lipil Ini Dia tuh Kemasannya Kecil banget Dan ini tuh Shade yang Berry Jam Ini teksturnya Dia tuh kayak Oh aplikatornya tuh Kayak gini Dan dia tuh Pekat banget guys Tuh Sampai lip tinnya tuh Kayak gitu Kayak Apa yang ini ya Kayak Gak kayak lip tin sih Menurut aku Ini kayak lebih pekat Lebih kental gitu guys Yang Berry Jam ya Tuh Dia memang teksturnya Lebih 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 Apa ya Lebih Tentel gitu Ternyata Dan Dilihat dari ini Juga Kayak apa ya Tuh Luh Kelihatan gak sih Pokoknya ini Lebih Kayak Ke gel gitu Lebih pekat Kalau biasanya Ngeliatin Yang Sebelum-sebelumnya Itu kan Kayak cair banget Terus Kita coba dulu aja Untuk baunya tuh Kayak vanila Vanila gitu Enggak salah ya Baunya tuh Kayak apa ya Vanila gitu Pokoknya baunya tuh Familiar Kayak coconut Apa ya Pokoknya gitu Dan Kalau dipoknya kayak gini guys Warna Berry Jam Teksturnya Dia lebih Kayak lip cream gitu Cuman lebih Ringan Terus Apa ya Dari baunya Dia tuh kayak Bau coconut Kalau gak salah Dan warnanya juga Mirip-mirip ya Sama yang lain Padahal ini Warna Warna-warna Yang sedikit Kayak Di bawahnya Yang paling tua Gitu loh Ini warnanya Menurut aku cantik guys Wadipaka tuh kayak gini Enggak terlalu Titar banget Dan Dia lumayan nempel Di bagian Bibir bagian Atas aku ini Karena emang Teksturnya Enggak secair Yang Kayak yang lain Jadi Dia gak mudah Dilatain juga Terus Gak kerasa kering Dan ringan banget Kayak enak sih Kok rasanya dia Kayak rasa apa gitu loh guys Kayak ada bau-bau apanya gitu loh Pokoknya So ya Jadi kayak gini deh So untuk selanjutnya Ini ada produknya Dari Emina Yang Glossy Stain Ini tuh juga produk Yang udah sempet Hype banget Beberapa Tahun lalu Kalau gak salah ya Kalau gak salah Atau beberapa bulan lalu Dan ini aku Dapet Shirt nomor 1 Yang Atem Bell Yang paling tua Kalau gak salah Untuk aplikatornya Dia tuh kayak gini Bentuknya Kayak apple Apple gitu Gak sih ini tuh Dan warnanya Seperti Ini Teksturnya dia Lumayan creamy Lumayan creamy Gak terlalu cair banget Dan warnanya Lebih tua Dari yang lain guys So kita coba Langsung Di bibir Ini udah aku Hapus ya Avalonnya Oh ini enak Tuh warnanya Lebih tua Dari yang Shirt sebelum-sebelumnya Karena emang ini Yang paling tua ya guys Warnanya tuh Asalnya kayak Habih ke marun-marun Kayak marun-marun Ya marun sih Warnanya Marun apa sih Aku mau ngomong apa sih Gak jelas banget Cuman Ini Wanginya tuh Enak banget ya Soalnya enak Terus Dia lumayan Ngeblend Di bibir aku Yang bagian atas Cuman Kayak gak terlalu sih Maksudnya Cukup ngeblend Tapi Kayak gak terlalu nempel Juga di Nih disininya Di bibir bagian atas aku Dan Dia lebih ke glossy gitu Sesuai claimnya Dia kayak lebih Hiptin yang Hasilnya tuh Lebih ke glossy Jadi masih ada Shiny-shinynya gitu Dan ringan Lumayan ringan sih Cuman aku kayak Lebih kerasa Kalo aku pake Sesuatu gitu Di bibir aku Dan ini warna yang Atembalnya Lumayan guys Dan Untuk yang terakhir Ini tuh Suatu produk Yang hype banget Akhir-akhir ini Dan warna ini tuh Kemarin-kemarin tuh Kayak Apa ya Sering sold out Gitu loh Jadi kayak Susah banget cari Warna ini Ini tuh Warna nomor satu Yang vampire Blout Jadi Bentuknya tuh Dia lucu banget Wadahnya tuh Unik Kayak ice cream gitu Kalo gak salah Ini tuh kayak Produknya etude Yang team Liptin juga Nah sekarang Banyak banget Yang kayak Niruin produk Maksudnya Pake jeng-jeng Kayak gini tuh Banyak banget Yang niruin gitu loh guys So Kita coba aja Langsung Untuk Aplikatornya Oh dia sama kayak Yang Y.O.U Aplikatornya tuh kayak gini Tipis kayak gitu Dan Warnanya Dia paling tua Di antara yang lain Tuh Kan Kelihatan gak sih Terus Teksturnya Dia juga Cair banget So Kita coba langsung Di bibirnya Dih aku hapus Karena Dip tim itu Emang susah Dihapusnya ya guys Jadi Kayak Bibir aku kayak Merah banget Sekarang Suman yaudahlah Kak Enak banget Diblend ya guys Tunggu-tunggu aku rapiin dulu Rasanya tuh kayak Fanta gitu loh Kayaknya Buatnya tuh kayak Apa ya Fanta gitu Kalau gak salah Dan Ini warnanya Gelap Marun Pekat banget Emang bener-bener Kayak Vampire Blood Gitu loh Kayak Kamu habis Minum darah Gitu Dan warnanya ini Emang warnanya Tua banget ya guys Dan Teksturnya Lingan Dan Diblendnya tuh Super gampang banget guys Beneran Ini rata Ini rata ke seluruh bibir aku Ini beda dari yang Lipton-lipton yang sebelumnya Dia tuh Teksturnya ringan Pertama ringan Terus Aplikatornya juga enak Terus habis itu Dia gak Gak keras Kayak Gak kerasa Pake apa-apa gitu Dia yang pasti Dia rata guys Di seluruh bibir aku Tuh Dia bisa langsung rata gitu loh Sekali Dioles tuh langsung Ke seluruh bibir aku nih Langsung begini aja Udah langsung Nyempok aja gitu Aku impressive sih Karena Yang kalian tau Sebelum produk-produk sebelumnya ya Itu Dia gak nempel Pertama Bibir aku sini Terus Kayak harus di ratain Banget gitu loh Baru nempel Ke seluruh bibir Dan Yang ini tuh Semua yang ngempel banget Sebeneran Tuh Aku impressive sih Sumpah Kayak Kaget banget aku Kok bisa Padahal Bibir aku tuh kan Susah banget Kalo dipake lip tin Karena emang Pertama dia basicnya kering Bibir aku Terus kayak pecah-pecah Dan Kadang susah Susah ngeratainya Kalo misalnya pake lip tin Dan ini tuh Langsung Rata Seluruh Bibir Hmm Uh Sumpah Kak Oh my god Aku sepicel Sini Kayak Gak keliatan Gak bikin kering Terus Apa ya Garis-garis bibir aku tuh Kayak beneran Tersamarkan Ringan banget Sumpah Sumpah guys Aku bakal suka banget Sama produknya nih Yakin Aku bakal beli shot Yang lain Mungkin ya Mungkin Speechless So guys Itu dia Review Kecil-kecilan Yang bisa dibilang Review kecil-kecilan Dari kelima Produk lip tin Yang aku punya Dan aku Paling suka Itu Yang Implora Ini beneran Di bibir aku Kayak Bukan pake lip tin Gitu loh Udah suka banget Gue sama yang ini So ya Segitu dulu Video dari aku Kali ini Kurang lebihnya Aku minta maaf Banget Untuk kritik Dan saran Kalian bisa Komen Di bawah Ya guys Dan untuk Belinya dimana Dan harianya Berapa Aku bakal Cantumin semua Di description box Biar kalian Gak Kesusahan Misalnya Kalian mau cari Produk yang Aku review Barusan Dan Kurang lebihnya Aku minta maaf Thank you Udah Dari awal Sampai akhir So Jangan lupa Untuk klik like Share And subscribe Video ini Supaya channel ini Lebih berkembang Thank you guys See you in the next video Bye bye